Saya memang tidak sepakat dengan gerakan-gerakan yang bertopeng agama. Jadi kalau saya harus berpendapat tentang aksi solidaritas terhadap Muslim EGUR di Sina, saya melihat ini aksi-aksi murahan. Karena saya melihatnya begini, ini kan perjuangan hati belum selesai. Belum selesai. Dan sempat mengalami tamparan yang cukup kuat, yaitu kekalahan mereka di Pilpres 2019, terus kemudian diangkatnya Prabowo menjadi salah satu menteri di kabinet keduanya Jokowi. Mereka merasa ini tamparan dan melemahkan barisan mereka. Nah dengan aksi solidaritas ini mereka akan merajut kembali, merajut kembali kekuatan yang terpecah. Dan ini berbahaya. Ini gerakan solidaritas ini sebenarnya, intinya kalau saya baca, hanya ingin memperkuat kembali barisan mereka dengan faham kilafahnya yang bertentangan dengan Pancasila, dan target perjuangan hati adalah ingin mengislamkan di Indonesia. Nah ini berbahaya. Mereka ingin, istilahnya itu NKRI besar ya. Mahal sekali harganya kalau ini kita biarkan. Maka aparat harus segera melakukan tindakan yang tegas. Tidak bisa. Saya melihat Pak Jokowi bisa gagal dalam membangun ini. Akan terus diganggu. Bahkan Pak Jokowi bisa berhenti di tengah jalan. Hati-hati. Hati-hati. Ini bukan gerakan sembarangan. Jadi saya pikir, bukan hanya sekedar ini aksi untuk solidaritas, tapi ingin membangun kekuatan kembali. Nah disini pemerintah harus tegas. Tidak boleh. Kalau perlu dilatang aksi-aksi ormas yang beranah seragam untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Sementara Pak Jokowi harus berkonsentrasi, membangun Indonesia, memajukan Indonesia. Kalau diganggu terus dengan ini, gak akan sampai. Gak akan sampai pembangunan itu. Maka harus tegas. Larang mereka. Gak apa-apa. Hati-hati sudah dilarang di negeri ini. Dan jangan sampai ada gerakan-gerakan yang nanti mereka menyusun kembali kekuatan, kemudian mengganggu kerja Pak Jokowi. Buat saya itu. Jadi gerakan solidaritas terlalu tentang Islam Oikur di Cina. Ini apa sih kredit poinnya apa? Gak ada kredit poinnya. Yang dia ingin capai supaya terjadi kekuatan kembali. Nah ini harus ditegah. Pemerintah harus tahu ini. Pemerintah harus bisa melihat gerakan ini. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Pendapat saya. Tapi saat dekat Islam-Islam Sontoloyo itu kok malah diikuti ajaran ini? Maka saya katakan Rizik itu ketetesan darah Hawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti. Bahkan membunuh Sayyidia Usman dan Ali R.A. Ini harus paham oleh teman-teman. Bapak, bapak, ibu, ibu bisa melakukan dagang tanpa batas. Mau jual calonan dala pun gak usah malu-malu. Bahkan mau nge-sequent tidak boleh. Tidak malu-malu. Saya siap-siap bicara tentang ilmu, Pak, ya. Bukan mau nyomong, jorok. Ada lagi-lagi yang prinsipnya distributor satu akhirnya banyak. Istri satu pacarnya di mana-mana. Ini. Ini. Gara-gara ini. Kalau polisi Pak Dharma mengatakan tidak komunisat. Jangan membahas ini dalam konteks agama. Tidak boleh. Tapi dalam konteks dunia ini. Kalau dalam konteks agama wah ini udah gak laku dibuang nih. Wah lo kafir lo. Lo kafir lo kakek. Lo kafir lo. Saya pernah lihat Pak Dharma bilang begini. Coba tanganmu begini. Ya kan? Itu kan gak bisa. Tapi begitu HP ditaruh di sini kok miring? Tahu penyebabnya? Karena konsentrisinya sudah pecah. Bukan karena HP-nya. Konsentrasi sudah pecah. Jangan pegang HP. Pegang ini pun udah pecah. Jadi itu penjelasan-penjelasan yang mengelabui kita. Karena di polisi saya takut membantah. Kalau dulu kita kenal PKI ya? Pak Luarik. Ini sekarang labangnya. HP sama powerbank. cuman kita gak sadar. Dengan ini hilafah beredar hanya dalam 10 tahun. Dengan HP anak-anak muda diberikan dakwah yang salah tentang akidah. ngakunya ahli sunnah meljamah asumi katanya. Padahal Nabi dengan Radikal ini pernah mengatakan Israel lakituhum lakotaltuhum kotlahan. Bila aku bertemu dengan mereka akan aku perangi seperti memerangi gauntan. Tapi dengan Islam-Islam Sontoloyo itu kok malah diikuti ajaran ini. maka saya katakan Rizik itu ketetesan darah Hawaric yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti bahkan membunuh Sayyidina Usman dan Ali Radiyallahu Alhamdulillah. Bayangkan. Nah kalau mas tadi mengatakan Pancasila dimananya? Dimananya Melenium atau sebaliknya? Melenium itu dimananya Pancasila? Nah sekarang dibalik mas Pancasila itu dimananya Melenium Edang mestinya Melenium itu ada dimananya Pancasila kan hidup itu tidak pernah di depannya makanya Pak Jokowi digiring dia sedang dengan anak muda dan Melenium digiring oleh lawan-lawan politiknya supaya memilih anak-anak muda kalau di dalam Islam anak muda itu akidahnya rendah sehingga gampang dipengaruhi di dalam konteks kebangsaan ideologinya rendah patriotismenya tidak ada nasionalisme tidak ada saya kemarin melibarkan bendera 1200 meter persegi di dan menentang menentang reoni menentang FPI dikembalikan gak ada yang datang gila Pak gak ada yang datang hanya 40 orang saya kibangkan itu Bapak di tengah nangis nangis dimana patriotisme dan nasionalisme kalau saya apa Ustaz Soleh ngerti saya saya ini cucu cucu ulama besar di Jogja yang mengajar ngaji Sultan ke-9 dan pelompor naik haji dari Jogja saya pernah ditanya sama kakak saya kamu sebagai muslim apa cita-cita kamu saya mati dalam keadaan suhada khusnul khotila ditanya sama kakak saya tahu caranya tidak tahu jihad fissabillah berani kita jihad fissabillah melawan kila berani kita jihad fissabillah besok 2-1-2 kita turun saya gak yakin saya gak yakin ibu masih punya anak ibu masih punya cucu ibu iya pak ianya berpunggi ayo ayo bergerak kembali ke bendera putih tenggelamkan bendera hitam besok tanggal 21 2-1-2 saya akan turun kalau nanti di reuni 2-1-2 seperti tahun lalu digunakan untuk dakwah khilafah melibatkan bendera hitam dan menggelamkan merah putih kemudian ada kata-kata khilafah yes pancasilano nkrino referendum yes berarti anis harus kita turun karena karena anis pahamnya bertentangan dengan anis tapi kalau kita korek-korek tentang kebijakannya bahwa dia orang pintar anis itu orang yang pandai memberikan argumentasi dan alasan untuk ide-idenya jangan tapi begitu dibilang lu khilafah lu melanggar pancasilah selesai makanya kita lihat 2-1-2 betul untuk ukwah islamiah atau dakwah saya tidak menyerang ukwah islamiahnya terus itu harus kita tegakkan tapi kalau mereka menegakkan khilafah gak bisa gak bisa kasian bongkarno kasian berbongkarno nah saya tadi ada sedikit gak ada sedikit dengak Terima kasih.